Intro Hai kalau harus apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali Di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya Ada 4 sodiak yang menurut gambaran saya itu Susah mendapatkan restu Dari keluarga maupun dari calon mertua Nah kira-kira sodiak apakah itu dan apakah kalian termasuk Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Dan jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian sudah mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya sangat rapat terus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri Kalian ingin diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, lejeki Atau kalian lagi PDKT sama soal apa yang dilihat Kecocokannya gimana Langsung aja DM saya datang marjowen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalau punya problematika tentang asmara Perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan Atau kan kalian lagi di php-in sama pasangan kalian Sering di ghosting juga bisa Mungkin kalian dapat pasangan selalu gagal Gak nikah-nikah Gitu ya Giliran dapat yang pas Kok gak serem contohnya gitu Nah kalian pengen curhat Langsung aja DM Instagram saya Tidak marjowen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan ya Ada 4 sodiak menurut gabaran saya Susah mendapatkan restu Dari orang tua maupun keluarga Gitu ya Entah sodiak apakah itu Mungkin kalian ada perbedaan sifat Perbedaan karakter Atau mungkin kerjaannya belum mapan Jadi gak direstui juga bisa ya Selanjutnya Di kartu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Kira-kira sodiak apakah yang susah Atau sulit mendapatkan restu Dari pihak keluarga maupun Pertua ya Oke tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu Yang pertama Sodiak yang susah mendapatkan restu Adalah Di kartu yang pertama Sini ada kartu The Magician Jadi kalau saya di kartu yang pertama Sodiak ini tuh Berjiwa Penuh Canda tawa Orangnya pandai membawakan suasana Gitu ya Kalau pasangannya bete bad mood Sodiak ini tuh bisa menghibur dengan baik Bisa apa ya Memberikan Canda tawanya Sehingga pasangannya tadinya bete Jadi gak bete lagi Gitu ya Sodiak ini tuh Orangnya berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Dia sangat pekerja keras sekali Apalagi kalau sudah punya mimpi Harus tersapai Kalau sudah punya ambisi Harus terlaksana Seperti itu ya Temennya banyak Relasinya banyak Tapi Sodiak ini tuh orangnya Super egois Karena dia tuh gak mau ngalah Pengen menangnya sendiri Kadang-kadang pengennya dingertiin Tapi gak mau ngertiin Gitu ya Contohnya ya Nah Kalau saya lihat Sodiak ini juga orangnya humble ya Sama banyak orang ramah Gampang kenal Gampang akrab Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk bisa kenal akrab Sama Sodiak ini Tapi kalau saya lihat Sodiak ini tuh juga sama Saya bilang di bulan-bulan ini ya Terutama September Atau mungkin setelah September Oktober Akan mendapatkan Restu yang susah Dari pihak keluarga Maupun dari Calon mertua Buat kalian yang sudah punya pasangan Susah mendapatkan restu Mungkin Karena faktor kerjaan Mungkin juga karena Perbedaan Keyakinan juga bisa Nah Kalau saya lihat Sodiak ini tuh susah mendapatkan restu Terutama di bulan-bulan ini Dan bulan-bulan depan Ini ada Sodiak Gemini Jadi kalau saya lihat Sodiak Gemini itu terlihat Ada potensi ya Nggak 100% ya Tapi ada potensi Kalian tuh susah mendapatkan restu Baik dari orang tua Kamu Atau mungkin calon mertua kamu Seperti itu ya Di kartu yang pertama Ada kartu Gemini Tapi bukan berarti Nggak bisa menikah Bisa menikah Hanya saja Sulit mendapatkan restu Jadi harus berusaha Semua permasalahan Pasti ada solusinya Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua Kira-kira Sodiak Apakah Yang sulit mendapatkan restu Nanti kita akan lihat ya Sancang lu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kira-kira Sodiak Apakah Yang sulit mendapatkan restu juga Langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua Di kartu yang kedua ini adalah Saya lihat ada kartu Kapsi ya Ada simbolnya wanita Wanita Jadi kalau saya lihat Sodiak ini tuh Berjiwa perasa Secara perasaan tuh sensitif Yang mudah kasihan Mudah nggak enakan Mudah tersinggung Mudah terharu Orangnya mudian Moodnya tuh nggak stabil Naik turun Jadi perasaannya ini Gampang tersinggung Jadi kalau saya bilang Ya kalau misal bercanda Jangan kelewatan lah Sama Sodiak ini Tapi dia itu orangnya tegas Dan berjiwa pemimpin Orangnya itu bisa memimpin Suatu organisasi Suatu rumah tangga dengan baik Orangnya suka kebersihan Dan suka kerapian Dia nggak suka kotor Kusut, lecek Acak-acakan, berantakan Itu paling nggak suka Gitu ya Dia tuh lebih suka Terlihat rapi Apalagi kalau misal Mau ketemu orang Mau keluar rumah itu Dia tuh kelihatan rapi Sebisa mungkin Nggak mau kelihatan Acak-acakan Tapi kalau saya lihat Sodiak ini Itu orangnya sangat baik hati Sangat baik hati Nggak enakan Nggak tegaan Sama orang lain Dan kalau saya lihat Ini juga susah mendapatkan restu Di bulan September ini Ya mungkin karena Kalian itu tadi ya Pekerjaan juga bisa Perbedaan keyakinan juga bisa Atau mungkin orang tua kalian Nyuruh kalian tuh Sekolah dulu Atau kuliah dulu Jangan nikah dulu Sedangkan kalian udah pengen Cepet-cepet married gitu Tapi orang tua beda pendapat Jadi susah direstui Ini ada Sodiak Virgo Jadi di kartu yang kedua Ada Sodiak Virgo Yang susah mendapatkan restu Dari pihak keluarga Maupun dari cawan mertua Tapi bukan berarti Nggak bisa menikah Bisa Cuma kalian harus mencari Solusi di situ ya Kalau nggak direstui kan Berarti ada solusinya Apa solusinya Nah nanti saya akan lihat di kartu yang selanjutnya Sodiak yang susah mendapatkan restu Tapi sebelum saya lanjut Kartu selanjutnya Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen diramal Secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanya Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi PDKT Sama sorapeng diramalkan Langsung aja DM Instagram saya lihat Marcewen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika Tentang asmara Persingguan, persintaan Karir, keuangan Atau kalian lagi di PHP Sama pasangan kalian Nggak ada kejelasan Apa nikahnya Dan kalian butuh solusi Langsung aja DM Instagram saya lihat Marcewen Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Tuan-tuan ya Oke Saya akan lanjut di kartu selanjutnya Kira-kira Sodiak apakah yang susah mendapatkan restu Nanti kita akan lihat ya Sancang luka 2-nya Dan nanti saya akan ambil kartu Yang ketiga dan empat Kira-kira Sodiak apakah yang susah mendapatkan restu Dari pihak keluarga Maupun calon mertua Sodiak ini saya lihat Berjiwa pemikir Orangnya intuisinya tajam Instingnya kuat Kalau pacarnya Pasangannya selingkuh Dia itu kerasa Sodiak ini itu sedikit bicara Banyak pekerja Dia itu nggak banyak ngomong Tapi banyak melakukan actionnya Penting sukses gitu Dia itu nggak banyak mengumbar janji Yang penting kenyataannya Nah Sodiak ini seperti itu Dia orangnya pendiam Dia itu nggak suka banyak ngomong Tapi dia itu pemikir banget Kalau pengen beli sesuatu Udah direncanakan Udah di-planningkan Dari jauh-jauh hari sebelumnya Seperti itu ya Dan kalau saya lihat Sodiak ini juga sama Ini juga susah mendapatkan restu Ya susah itu bukan berarti Nggak bisa ya Susah karena mungkin Terkendala usia juga bisa Kalian masih terlalu muda Untuk menikah Ataukah Kalian ya Apa namanya Dapat pasangan Tapi nggak cocok mungkin kerjaannya Ah kamu harusnya Dapatnya kerjaannya Lebih tinggi gitu Pasangan kamu Jangan kerja di situ dong Minimal harus PNS dong Misalnya Misalnya ya Seperti itu Ya karena itu sering sekali Diperbuatkan antar keluarga Ataukah perbedaan keyakinan Ataukah ada Sesuatu hal secara sifat Orang tua kamu Nggak serang sama sifatnya dia Mungkin kurang perhatian Mungkin terlalu cuek Nah ini ada Sodiak Pisces Jadi kalau saya lihat Pisces ada kemungkinan Kalian itu Dalam hal Restu Itu agak susah Tapi bukan berarti nggak bisa Bisa Semuanya bisa dicari Solusinya ya Nanti saya akan lihat Di kartu yang terakhir Sodiak apakah yang susah Mendapatkan restu Nanti kita akan lihat ya Sancang lu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang keempat ya Sodiak yang susah mendapatkan restu ini Di bulan September Langsung aja Saya mau ambil kartu yang Kempat Sodiak ini memiliki sebaran karakter Berjiwa pemimpin Karismanya baik Bagus sekali Orangnya suka menjadi pusat perhatian Oleh banyak orang Orangnya ini kalau saya lihat Tegas Ya karena simbolnya king Tegas Bijaksana dalam mengambil suatu keputusan Orangnya sangat bertanggung jawab Dalam berbagai hal Terutama dalam hal pekerjaan Maupun dalam rumah tangga Tapi entah kenapa Kamu susah mendapatkan restu Di bulan September ini Ya mungkin karena Pekerjaan bisa Yang tadi saya bilang Mungkin karena sifatnya juga bisa Kamu terlalu keras Sama pasangan kamu Sehingga membuat Orang tuanya Nggak setuju Gitu ya Mungkin calon mertua Mikirnya Ya kamu harusnya dapat Cowok yang lebih perhatian lagi Kalau cewek ya Misalnya anaknya cewek Harusnya lebih perhatian lagi Kamu harusnya dapat Cowok yang ibaratnya Bisa manjain kamu Nah contohnya seperti itu Ya karena Banyak faktor Nggak di restu itu banyak faktor Kalau saya lihat Ini ada Sodiak Capricorn Jadi kalau saya lihat Capricorn ada potensi Kalian itu susah mendapatkan restu Kalau yang sudah punya pasangan ya Kalau belum punya pasangan ya Harus bersabar Intinya semua itu ada solusinya Dan ada titik terangnya Jadi kalian nggak usah khawatir Ya Kalau misal susah mendapatkan restu Gimana caranya Harus direstuin Ya Semuanya ada solusinya Oke itulah tadi Empat Sodiak Menurut gambaran saya Susah mendapatkan restu Bukan berarti nggak bisa ya Tapi susah Ada Sodiak Gemini Ada Virgo Ada Pisces Dan juga ada Capricorn Tapi bukan berarti Di luar empat Sodiak ini Tidak susah mendapatkan restu Tidak bisa juga Libra Susah banget dapat restu Karena mungkin Ya sangat Banyak perbedaan pendapat Dan lain sebagainya Itu juga bisa Karena Ya apat Sodiak ini terlihat Lebih dominan Dibandingkan yang lainnya Oke yang kalian penasaran Sudah saya ramalkan di video kali ini Dan besok saya akan Meramalkan Sodiak yang Gampang mendapatkan restu Nanti kita akan lihat ya Dan buat kalian juga Yang penasaran sama diri kalian Secara pribadi Pengen diramalkan Secara pribadi ke saya Mungkin kalian pengen Dibacain sama saya Kok mau nanya kok Bagaimana Asmara saya Kok saya lagi deket sama seseorang Pengen dilihat kecocokannya Kalian bisa langsung DMK sekirap saya diatmarshowen Siapa yang curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika Tentang asmara Persenikuhan Percintaan karir Keuangan Kalian juga bisa langsung DMK sekirap saya diatmarshowen Siapa tau kalian bisa Mendapatkan pencerahan Setelah kalian konsultasi Bersama saya disini ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya Agar kalian sudah dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Selamat datang terus Dari jam 10 siang Aupun jam 11 siang Jadi buat kalian belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian tipikan Masa saya Marcel Wen Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax